hai oke Mas Bro kembali lagi di video saya ya kali ini saya ada paket kebetulan setelah saya mulai membuat channel-channel YouTube mengisi channel akhirnya saya bisa membeli paket ini ya ini peralatan wajib buat nge-vlog salah satunya ya kita lihat seperti apa paket saya sebenarnya padahal dulu sebenarnya saya udah pengen dipakai ini udah berapa tahun sejak suka touring ternyata mungkin udah tiga tahun empat tahun setelah suka touring pengen beli banget tapi ternyata nggak bisa baru kali ini setelah bikin channel YouTube baru bisa membeli ya Oke namun sebelumnya subscribe dulu subscribe subscribe ya sorry sorry agak susah ini ngomong bahasa Inggris maklum mulutnya mulut kampung ya kali ini kita coba buka yuk ya ternyata ini ada paket kamera 4K ya kamera action ya sudah 4K kita lihat apa aja sebenarnya hari kita buka kita dapatnya apa aja inget subscribe dulu ya nah nah ini ada kameranya ya sudah sama waterproof ini merek kogen oke nah ini dapat double tip sama tali ya tali dari si kemudian ini ada monteng 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 ya monteng ada monteng ini yang bisa dipasang di setang sepeda ataupun di setang motor yang custom ya rental itu ya kemudian ini ada lagi montengnya ya nah nanti seperti apa kegunaannya nanti kita lihat nah nah ini ada monteng lagi yang model jahat jahat nah ini ada lagi ya nah ini ada lagi monteng yang flat ya nah ini sudah ada double tip nya ya wah banyak juga ini nah ini ada tali ya dari kain ini kita hitung dapat berapa dapat berapa dapat 4 ya kemudian ini ada monteng lagi ya ini untuk kameranya langsung ya jadi tanpa waterproof nah nah ini ada lagi ini ada cadangan ya cover waterproof nya cadangannya terus ini ada baterainya ya nah ini ada kabel buat nge-charge nah ini nge-charge eh buat nge-charge buat nge-charge Kemudian ini ada kitab-kitabnya, ya, ada petunjuk penggunaannya, cuma ini pakai bahasa Inggris sama bahasa Cina, ya. Kebetulan saya nggak bacakan bahasa Cina-nya, karena nanti kalian bingung pasti kalau saya bacakan bahasa Cina-nya. Nggak tahu artinya kalian. Nah, kemudian kita lihat dulu tadi baterainya kapasitasnya berapa, ya. Kalau saya baca di sini-nya, nah, ini ada spesifikasinya, ya, ada spesifikasinya. Nah, ini untuk kameranya, kamera dari Kogan ini 18MP, tapi biasanya nanti bisa kita atur, ada beberapa, ini ada 12, ada 8, ada 5, ada 2. Yang 2 ini termasuk untuk model kayak kamera lama gambarnya, ya, jadi pakai kayak VGA. Nah, ini untuk Full HD-nya, ya, 1800 pixel, eh, 1080 pixel, ya. Nah, ini sudah Wi-Fi, kemudian fotonya untuk format JPG, kemudian ini Wi-Fi-nya ini bisa untuk iOS sama HP Android, ya. Tapi harus download aplikasinya dulu, ya, download aplikasinya namanya GoPlusCam, ya. Kebetulan saya belum download, ya, karena ini baru saya buka, kemudian memorinya bisa dipasang memori sampai 64GB. Nah, kebetulan kalau kita beli itu belum dapat memorinya, ya. Tapi saya sudah siapkan memorinya juga. Nah, ini di kameranya terdapat bahasa Inggris, ya, ada beberapa bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Jerman, Itali, Cina, ya. Kemudian Rusia, Jepang, Korea, ya. Kalian pilih aja pakai bahasa Inggris, ya. Karena nggak usah pakai bahasa Perancis, Spanyol, Jerman, pasti kalian semakin bingung lagi, ya. Orang saya aja bingung yang beli, apalagi kalian, ya. Nah, kemudian ini bisa koneksi, ya. Koneksinya misalnya kayak kita tambahkan pakai speaker, ya. Eh, speaker pakai mic eksternal, itu ada kabelnya, ya. Ada colokannya. Nah, ini colokannya, ya. Ada dua, satu buat ngecas, satu buat mic, ya. Nah, kemudian baterainya ini kurang lebih sekitar 90 menit, ya. Nah, kapasitasnya 900 mAh. Seharusnya bisa kita beli cadangan aja, kalau misalnya untuk perjalanan yang jauh, ya. Biar lebih lama, nah, ini waterproofnya kurang lebih 30 meter kedalamannya. Nah, coba kita buka. Nah, seperti apa sih bukanya? Ya, kita buka ini dulu, ya. Nah, ini kan ada tanda panahnya. Kita buka. Ini juga, ya, ada tanda panah 2, ya. Ya, ada tanda panah 2. Nah, sebenarnya gampang banget. Oke. Dapet, ya. Oke. Nah. Kita coba isi baterainya, kita nyalakan, ya. Nah. Oke, ini ada tombol, 2 tombol, ya. Atas, depan. Terus, ini ada lagi 2 tombol, ya. Ini yang tombol ini buat Wi-Fi. Buat nyalakan Wi-Fi. Yang ini nanti buat pilihan, ya. Nah, ini nanti buat menyalakan pertama kali, ya. Nah, kemudian yang ini untuk memulai, ya. Atau mengambil gambar. Oke, kita nyalakan dulu, ya. Nah, kita pencet yang ini dulu, ya. Agak lama. Nah, sampai muncul, ya, langsung bunyi, ya. Nah, ini langsung ada tulisannya, kogan. Nah, ini pertama kali adalah mode video, ya. Nah, kebetulan ini settingan saya sudah langsung mengambil. Nah, ini ada tanggal, ya. Ini ada tanggalnya. Sama jamnya, ya. Nah, kemudian ini ada hitungan waktunya, ya. Waktu video. Nah, ini settingannya masih yang Full HD, ya. Nah. Ini ada spekernya juga, cuma kita belum mereview bagaimana hasilnya, ya. Nah, ini berhenti, ya. Oke, berarti masih ada sisa 9 menit, ya. Nah, ini video, ya. Nah, kemudian kita pencet yang ini. Pencet yang depan. Ini untuk mengubah mode foto, ya. Jadi masih... Nah, ini kapasitas... Saya kasih memori 2 giga, ya. Nah, ini fotonya, ya. Lumayan. Selas. Nah, kita pencet lagi depan. Nah, ini ada pilihannya, ya. Ini kita lihat ada berapa pilihan. Ini 5, ya. Nah, ini ada lagi. Nah, berarti ada 25, ya. Nah, ini. Karena ada 4 kali, ada 5 pilihan. Nah, termasuk semuanya. Nah, ya. Oke. Jadi udah nyala, ya. Biasanya kalau gambarnya memang agak-agak gimana, ya. Nah, kalau kayak gini mungkin agak jelas, ya. Karena layarnya kecil. Tapi kalau udah diubah ke HP ataupun ke komputer, ke laptop, ini gambarnya cukup-cukup jelas, ya. Ya, untuk harga yang mungkin sekitar kemarin saya beli itu 400 ribu kurang, lah. 300-nya lebih. Jadi, antara pertengahan. Jadi, ya, worth it aja, lah. Jangan meminta yang lebih. Seperti GoPro, Bipro, ya. Berika, ya. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa subscribe, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.